Selamat sore, di sore hari ini saya sedang berada di tempat adik saya ya, di depan rumah ada pohon jambu citra Ini buahnya sangat banyak ya, ada yang sudah besar dan ada yang baru muncul bunga Kita lihat yang baru muncul bunga, nah seperti ini Nanti kita juga tengok ke atas ya Nanti kita sambil tanya-tanya sama adik istri saya, gimana perawatannya ini kok buahnya bisa banyak Berwarna merah ya ini Kita tengok ke atas dulu Nah ini saya sudah berada di atas pohon ya Sambil lihat ini buahnya yang di atas Ada yang baru berbunga, ada yang sudah Ini sudah besar nih Sudah siap diambil ini Nah ini bersama adik istri saya ya Nah gimana perawatannya, kok bisa jambunya ini buahnya banyak Perawatannya itu mudah kalau jambu itu Nampil buangin ini apa itu Oh tunas air ya ini Ini juga dibuangin biar buahnya banyak Biar buahnya itu banyak Oh seperti durian juga ini ya teman-teman Harus diproning ini Jadi biar apa itu bang? Biar nutrisinya nggak terbuang sia-sia ya Seperti itu ya Harus dibuangin ya tunas air Berarti seperti durian harus diproning Kalau kebanyakan tunas-tunas air itu Nutrisinya nanti terbuang percuma Nah seperti ini juga dibuang ya Oh ya seperti itu dibuang Ini kok paling ditinggal 2-3 nih 1 bungkus ini Kenapa? Biar besar itu Biar besar buahnya Maksimal itu 3 Kalau kebanyakan itu nggak besar Oh ternyata ya teman-teman Yang dibungkus itu 2-3 Biar buahnya bisa besar Nah seperti itu Nanti kalau kebanyakan mungkin buahnya nggak bisa besar ya Iya Itu ada tunas air lagi Buahnya nggak di ujung ya Di cabang, di ranting juga ada Buahnya Banyak pokoknya Nanti kita tanya Pencemprot tanya ya Gimana Obatnya apa aja Buahnya mantap ini Nah tunas airnya masih banyak Mantap Ini satu musim bisa berbuah berapa kali ini Tiga kali Kalau cuacanya itu panas Ternyata bisa Tergantung cuaca ini Kalau cuacanya panas itu Tiga kali Nah ini Jambungnya bisa dilihat ya Sangat merah Nanti kita tanya Gimana kok jambungnya bisa Besar dan juga merah ya Mantap ini Nah ini juga harus dibuangin ya Biar Nutrisinya nggak terbuang percuma ya Kata adik istri saya tadi Ini nanti panen Juga yang Berbunga bisa Jadi buah lagi ya Melintu Besar-besar Nah ini yang agak bawah ya Juga mantap nih Besar juga merah Disana juga ada Ini yang baru Besar Nah ini sudah sampai bawah ya Kita tanya pada mas Arif Gimana perawatannya Penyemprotannya Apa aja ya Kita tanya ya Nah ini obatnya Mas Arif Ya itu obatnya Ini ada MKP ya Ini untuk pupuk buahnya Merek Pak Tani Dan ini Inseknya Bulldozer Ini harus Merek ini Enggak kan Enggak Pakai Decis ya bisa Pakai Sumo juga bisa Dan berapa takarannya Bang untuk Tangki 16 liter Satu tutup itu Kalau buat Tangki 16 liter Satu tutup ya Teman-teman Ini Bulldozer Decis juga bisa Sumo juga bisa ya Bisa Jangan tergantung Sama satu merek Nah itu tadi Satu tutup ya Dan yang MKP ini Berapa ini Takarannya Takarannya itu Dua sendok makan Ini loh Dua sendok makan Buat satu Tangki 16 liter Ini Dua sendok makan ya Teman-teman MKP Merk Pak Dan ini Penyemprotannya itu Pas Masih berbunga Atau pas Sudah buah Semprotannya itu Dua kali Saat bunga Saat baru di bunga Belum mekar Itu disemprot Satu kali Terus Saat mau dibungkus Itu disemprot lagi Saat mau dibungkus itu Kira-kira Jambunya itu sudah Bunganya sudah mekar ya Nanti disemprot Nanti disemprot Pakai ini ya Pakai ini Bodoh Sersamaan Tapi Itu Calon buahnya itu Disisakan Dua atau tiga ya Disisakan Dua atau tiga Kalau kebanyakan Nanti tidak besar Tidak besar Nah itu tadi Sedikit Tip dari Adik Istri saya ya Gimana perawatannya Jambu Perawatan jambu Kok bisa Bagus ya Kita lihat lagi Nah ini jambunya Ya ini Terima kasih dulu ya Teman-teman Itu tadi Sedikit video Dari saya Jangan lupa Di subscribe ya Bang Rati Channel Terima kasih Salam pertanian